di Jawa Timur itu merekan rakitan sendiri dan kelas dunia luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ini suaranya semalam teriak-teriak Selamat pagi salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan Bapak-Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolda saya menambahkan sedikit saja bahwa kamera kami itu tiap 15 meter ada kamera kami di seluruh wilayah Surabaya Dan Bapak-Ibu sekalian kelebihan dari kamera kami itu kecepatan kamera lalu lintas Kecepatannya 400 km per jam kami masih bisa menangkap siapa yang mengemudikannya Untuk kamera keamanan itu kecepatannya 80 km per jam kami bisa menangkap Di dalam mobil bukan hanya wajah gerak-gerak kami juga sudah bisa kita pantau Dan Bapak-Ibu sekalian itu juga kita hubungkan dengan data kependudukan Jadi begitu ketangkap siapa misalkan mobilnya sewa Tapi terpotret wajah itu langsung terkonek dengan data kependudukan seluruh Indonesia Adalah untuk keamanan Seluruh bangunan gedung Mulai bank, mulai kantor, kampus, sekolah SD, masjid, gereja Semua ada kamera yang itu bisa terkoneksikan di luar seluruh kamera kamu Jadi misalkan sekarang staf saya mencari saya Itu cukup ditangkap Bu Wali dulu pakai apa baju Atau saya pakai kacamata apa Maka dia akan mengetahui jalur saya kemana saja Jadi karena kamera ini sudah terlingkit seluruh kota Sehingga kami bisa mengetahui terakhir itu lewat mana Kami bisa ketahui Kami sudah bisa petakan Jadi Bapak-Ibu sekalian nanti kalau ada yang misalkan ada pencurian Kami sudah tahu hilangnya terakhir itu di mana Disitulah titik itu Kalau dia keluar lagi Peta itu mengikuti lagi Ketangkap dengan CCTV Itu membentuk peta Membentuk jaringan di mana kita berjalan Jadi Bapak-Ibu sekalian kamera ini Selain untuk lalu lintas juga bagus untuk keamanan Dan Bapak-Ibu sekalian menurut Andi itu Di dunia itu hanya ada tiga Termasuk di Surabaya Karena sudah bisa memantuk Jadi Bapak-Ibu sekalian dengan gerik-gerik gini Kebiasaan kita Itu kita sudah bisa nangkap Gak perlu wajah lagi Mbak perlu hanya wajah Misalkan di palsu begini dengan gerik-gerik gini kami Misalkan dia pakai jenggot Dia pakai kacamata Dia pakai topi Menipu Tapi dengan gerik-gerik kita sudah bisa nangkap Jadi itu Bapak-Ibu sekalian kelebihan dari sistem kami Karena itu Bapak-Ibu sekalian Kalau ingin menggunakan silahkan Memang kapasitas untuk servernya agak besar Dan itu memang butuh yang spesial Jadi karena itu Monggo silahkan Ini buatan staff saya kami sendiri Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian Kami tidak beli dari manapun Murah Tapi ngerjakannya tiap hari Seperti 2 pagi Monggo Bapak Kalau misalkan digunakan untuk Apapun itu bisa Kita bisa gunakan ini Kecepatan berapa dia jalan Itu kami sudah bisa nangkap Jadi misalkan untuk Kendaraan yang lewat kecepatannya berapa Itu langsung bisa kita tangkap Saat itu dengan kecepatan berapa Itu saya kira Bapak-Ibu sekalian Saya mohon maaf karena saya harus pergi ke Jakarta Saya mohon izin Pak Kapoda dan Pak Kak Korlantas Bapak-Ibu sekalian tamu Saya mohon izin nanti setelah ini Saya akan meninggalkan ruangan Karena saya harus berangkat ke Jakarta Terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Saya juga ucapkan pertama-tama Apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur Burisma, Purkominda Dan staf jajaran dan masyarakat Mendukung kegiatan dan dilaksanakan Etele ini Pada waktu Etele diresmikan pertama di Jakarta Yang merespon pertama adalah Jawa Timur Dan lebih membuat besar Era industri 40 Semua mengarah pada artificial intelligence Dari alat ini adalah menggantikan manusia Pokok utamanya hari ini adalah kita launching Ethle Tapi adalah manfaat ikutannya sangat banyak sekali Dan Ethle yang dibuat Jawa Timur sungguh lain Saya lihat dari Ethle-Ethle kita Yang akan kita berikan kejajaran Ini Ethle standarnya masih standar merkan dunia Tapi di Jawa Timur itu merkan rakitan sendiri dan kelas dunia Luar biasa Saya tadi ngobrol-ngobrol Bu Risma Ini Ethle di sini sesuai kehendak kemauan kita Pak Karena tenaga ahlinya dari ITS ini profesor dari ITS luar biasa Ini sangat bagus sekali Kalau perlu menjadikan pilot proyek di sini Dan akan menjadikan standar untuk wilayah-wilayah lain Kita pakai Ethle ini Jawa Timur Pada lima pilar keselamatan mempunyai program-program implementasi yang dibangun Untuk mengwujudkan adanya keteraturan dalam berlalu lintas Melalui sistem yang terpadu antar pemangku kepentingan Idealnya dalam pelayanan prima Diwujudkan melalui one-stop service Sistem yaitu sistem pelayanan terpadu Pada suatu sistem yang terintegrasi Dengan program-program yang menangani akar masalah Gangguan kam setelah lantos dari berbagai faktor Revolusi industri 4.0 Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk menekan hukum yang akutabel di tengah-tengah masyarakat Ethle merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan CCTV Yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien Sistem Ethle ini merupakan satu sistem penegahan hukum di bidang lantos yang berbasis teknologi Informasi dengan menggunakan perangkat elektroniknya dapat mendeteksi Berbagai jenis pelanggaran dan menjanjikan data kendaraan bermotor secara otomatis Rekaman kamera Ethle dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas Terbangunnya kerjasama dengan berbagai pihak serta dukungan pemerintah daerah yang sangat tinggi Menjadi faktor utama yang membawa Surabaya menjadi excellent smart city di masa yang akan datang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton